Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama saya Kak Tegu Tenter Kimia Ruang Siswa.net Bimbel online offline yang berbasis soal Di video kali ini, Kak Tegu akan menjelaskan Sebuah soal kimia Kelas 11 dengan kode soal 11K1310560 Untuk reaksi H2 plus I2 Kestimbangan 2HI Diketahui konsentrasi awal H2 Itu sama dengan 0,2 mol per L Berarti ini sudah molaritas ya Ini satuan molaritas Berarti sudah molaritas Dan I2 sama dengan 0,15 mol per L Jika pada saat kestimbangan masih tersisa I2 Sama dengan 0,05 mol per L Maka harga tetapan kestimbangan adalah Kamu tulis saja dulu persamaan reaksinya Persamaan reaksinya yaitu H2 plus I2 menjadi 2HI Mula-mula reaksi sisa Kalau di stoichiometri namanya sisa Tapi kalau di kestimbangan namanya setimbang Ini saat kestimbang Ini di mula-mula produk ada Ini diketahui ya 2 nya itu 0,2 Molaritas I2 nya 0,15 Jika pada saat kestimbangan masih tersisa I2 sama dengan 0,05 Berarti ini masih timbang saat setimbang I2 itu masih 0,05 Maka harga KC Yang ditanya harga KC Untuk mencari harga KC Kalian itu harus tahu Pada saat setimbang Molaritasnya Unsur-unsurnya yang ada di reaksi Harus tahu Molaritas HI pas saat setimbang H2 pas saat setimbang I juga harus saat setimbang Itu nilainya berapa Baru nanti tahu KC nya Yuk disini kita lanjutkan Kalau ini kan kita gak dapat menyimpulkan 0,2 Kok menjadi berapa kita gak tahu Kalau di I2 kita dapat menyimpulkan Di sini ya mula-mula itu 0,05 Pas akhirnya sih nanti jadinya 0,05 Berarti ini berkurang bertambah Berkurang ya Berkurang berapa sih Berkurang 0,1 0,15 Dibagi 0,10 Menjadi 0,05 Sampai situ paham Paham kan Yuk kita lanjutkan Apabila ini Kofesinya 1 ya Ini 1 menjadi 0,1 Kalau ini 1 jadi 0,1 Oke Kalau ini 2 jadi 0,2 Sampai sini paham kan Paham Yuk Yang produk itu dikurangi Yang Eh yang reaktan dikurangi Yang produk itu ditambah 0,2 Dikurangi 0,1 Yaitu 0,1 0,2 Ditambah 0,2 0 ditambah 0,2 Jadinya 0,2 Setelah tahu molaritasnya masing-masing Kita dapat tahu KC nya itu berapa Tinggal kita menuliskan rumusnya KC sama dengan Produk Molaritas produk Dipangkatkan koefisien Dibagi molaritas reaktan H2 Molaritas I2 Oke Langsung kita tulis Tinggal tulis saja ya Ini 0,2 nya ada 2 0,2 0,2 Per H2 itu berapa 0,1 I2 itu ada berapa 0,05 0,05 Kita Coret-coret Ini coret Ini coret Ini coret Ini coret Berarti 0,5 ya Mas ya Apabila gak gini Ini jadinya 4 Per 0,5 4 Dibagi setengah berapa Sama dengan 8 Mol Per L Oh Udah gak Mol per L ya Soalnya udah Bentuk KC Jawabannya KC Seperti itu Gimana Paham Kalau belum Paham Pilih saja Di kolom komentar Apabila udah Paham Jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe Supaya gak Ketinggalan Video-video Selanjutnya Oke Bye Bye